Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sahabat Cirek, hari ini kita kembali lagi di Focus Group Discussion melawan COVID-19 bersama Canjo Express, biasanya kita di dalam studio, sekarang kita di luar studio mengunjungi Kecamatan Naringgul. Nah seperti kita tahu bahwa COVID-19 itu masih masih terus berlangsung dan pemerintah terus-terusan menasosiasikan protokol kesehatan kepada masyarakat untuk menghindari terpapar COVID-19. Nah saya sudah mengundang Pak Camat Naringgul, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus Pak Kepala Desa Naringgul dengan Pak Kepala Kusmas Naringgul, gimana-gimana? Pak ini kan, ya COVID masih terus nih, kan gitu, di Canjo sendiri kan angka COVID-19 udah total itu kan masih terus, nambah nih, nambah. Nah pemerintah Kabupaten di Canjo sendiri sudah melakukan berbagai upaya, bukan hanya sosialisasi prokes kan, tapi juga ada instruksi agar di wilayah itu menyediakan fasilitas kan gitu kan, gitu. Apalagi sekarang diperpanjang, diperpanjang nih, satu second PPKM mikronya ini. Nah mungkin saya lebih dulu ke Pak Camat nih, bisa menjelaskan seperti apa, imbaannya atau mungkin langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak Kecamatan sendiri, menindaklanjuti instruksi dari mungkin pemberitahuan Kecamatan sendiri. Dijelaskan. coba tread dalam keseharan dengan penanganan COVID-19 di wilayah Kecamatan Arhimpu sebagainya yang disampaikan oleh Pak Bupati melalui edarannya juga melalui peraturan Bupati 26 tahun 2021 terkait dengan adanya saksi administrasi terhadap pelanggar protokol kesehatan Nah, kaitan dengan implementasi di lapangan, dari awal saya bersama Polkopincang, OPD yang ada di Kecamatan Nariwur, juga seluruh kepala desa di Kecamatan Nariwur, tokoh agama, tokoh masyarakat Saya selalu melakukan langkah-langkah atau kiat-kiat untuk penanganan COVID di wilayah Kecamatan Nariwur Salah satunya yang menjadi rutin adalah melaksanakan justisi Dimana justisi itu gabungan dari kepolisian, dari koramil, juga dari puskesmas Nah, sekarang sudah dengan adanya aturan penanganan COVID secara mikro Kami pun sudah lebih ke arah desa untuk penanganan COVID di desa masing-masing Terfokus? Terfokus Dengan Pak Kades sebagai gugus tugas di desa Sapa Bapak Bin Mas, Sapa Bapak Binsa Juga tetagang kesehatan yang ada di desa Melibatkan masyarakat Itu melakukan justisi juga Dengan pendisiplinan, terutama dengan 3M ditambah 2M sekarang Yang pertama yaitu cuci tangan, pakai masker, jaga jarak Juga sekarang hindari kerumunan dan jangan jagalah mobilisasi Ya, itu kaitan dengan kegiatan-kegiatan di masyarakat Alhamdulillah Di Naringun dengan sangat biat, gigi, semua masyarakat juga kita Libatkan Ke Pasantren pun kita melakukan silaturahmi Untuk memberikan arahan-arahan terkait dengan prokes ini Alhamdulillah dari zona oren awalnya sekarang jadi zona kuning Karena satu desa dan masih ada kasus Tapi Alhamdulillah itu di isolasi mandiri Juga kami dari pihak kecamatan Melaksanakan instruksi simpati Kaitan dengan rumah isolasi Tempat isolasi ya, tempat isolasi ini sudah di tiap desa itu menyiapkan Sudah ada Sudah ada Nah, salah satunya kecamatan ini Ini rumah dinas camat menjadi pospo gugus tugas Dimana ketika ada masyarakat yang masih ragu terkait dengan kegiatan-kegiatan di masyarakat Nah, kita ke sini, ke gugus tugas Itu setelah ada di desa Kalau desa menyelesaikan, ya kita enggak, enggak ke sini masyarakat Langsung ke gugus tugas yang ada di desa Atau ke satgas desa Jadi ketua oleh Pak Kades Nah, ini salah satunya menjadi tempat Dimana kita memberikan solusi Memberikan pemahaman Kami pun di sana, di bawah Itu ada di gedung PGRI Kecamatan membuat Tempat isolasi juga Hanya untuk pasien itu Jadi pasien yang OTG Yang tidak mau isolasi di rumah Bawa bisa ke sana Bawa ke sana Dengan bantuan polisi Dengan bantuan Pak Ramir Dan yang tokoh atau yang lainnya Kepilipatan dengan kuskesmas Tapi yang kemarin yang positif Semua isolasi mandiri Juga Pak Kades menyampaikan kepada kami Pak saya sudah memberikan bantuan kepada yang terpapak COVID Nah, itu tokoh COVID Itu kayaknya dengan sempako Alhamdulillah Sekarang, apalagi sekarang ditunjang mungkin dengan dana desa yang 8% itu untuk penanganan COVID di desa Walaupun mertahpan sekarang Tapi para kade sudah sigap Jadi ketika ada kasus Semua bergerak Selanjutnya juga Sekarang ada program juri Jadi kecamatan dengan Perkopincam Dengan Kepala Puskesmas Itu ke Ke mesin-mesin yang ada di desa Di sana memberikan Ya, tentang tadi Dengan pentingnya Protokol kesehatan Nah, jadi sekarang ini Pendisiplinannya Pendisiplinannya Karena masih adalah masyarakat Bahwa Masker tidak penting Mungkin, karena Mereka dia masih jernah hijau Nah, ini kita meluruskan bunyi Jangan sampai terpapak Mungkin Apa Di benak masyarakat Itulah mungkin Tadinya Apa Waktu itu ya Tadi ya Kaitan dengan Masker Karena ini Adaptasi kebiasaan baru Yang tadinya tidak ada Harus ada Harus pakai Gitu lah Karena masyarakat Susanya itu Jangan kan masyarakat Kita pun kan Masih pengap lah Tapi ya Mudah-mudahan ini Akan menjadi Pencegahan Atau Komunalisir Kaitan dengan Penularan COVID-19 Untuk Naringo Saya berharap Naringo Masuk ke zona Hijau Nah, persiapan sekarang Kaitan dengan nanti Setelah pasca COVID-19 Saya Para kades Sebenarnya punya Bundes Penanganan untuk Pemulihan ekonomi Kita punya wisata lah Pasti wisata Naringo Hebat, keren Masya Allah Tadi sudah lihat Tuan Mudah-mudahan ini Wisatawan Wisatawan yang Mau ke Cidawun Dari Pantengang Misalkan Karena Pantengang masih di wilayah Bandung Terus Cidawun yang punya laut Nah, sampai dulu disini Nanti bisa Menikmati alam Naringo Dan Insya Allah Saya jamin Naringo aman Naringo aman Masyarakatnya Insya Allah Menerima dengan 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 Bicara Tentu Pengelian ekonomi Ketika tadi Ada Menawarkan Untuk Mengembangkan lagi Potensi Wisata Yang ada Termas Kira Hasil-hasil Produk Kaya Yang ada Kira Kira Bicara Nanti Tujuh Wisata Saat ini Masih AKB Masih ada Pandemi Nah Seperti apa Antisipasinya Dari luar sendiri Wisatawan Pendatang dari luar sendiri Kita akan Dengan 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 Tadi Kalau Sekarang Kita Masih Disusasana Pandemi Jadi Bertahan Dulu Untuk Dengan 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 Selasai Pandemi Silahkan Datang Dengan Dengan Senang hati Dengan Teman-teman Kepala desa Dengan Sektor Yang ada Disini Insya Allah Disini Memuaskan Hal untuk Wisatannya Juga untuk MKM-nya Disini Yang sangat Menunggu itu Adalah Gula 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 Terima Ceren Tapi Sekarang Ceren Ceren Tapi Aksesnya Masih Masih Perbaikan 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 Kita Sudah Tahan Mudah-mudahan Nanti Masyarakat Naringgul Bisa Menikmati Ketika Wisatawan Datang Ke Naringgul Nah Itu Bisa Saling Menguntungkan Saling Menguntungkan Saling Menguntungkan Untuk Perekonomian Terutama Di Masyarakat Naringgul Yang Oke Tadi Sudah Jelaskan Secara Detail Tadi Bicara Tadi Ada Posko Covid Sendiri Penanganan Di Desa Sebagai Kepala Satgas Satgas Nah Pak Pak Kades Kalau Di Desa Naringgul Sendiri Itu Bicara Antisipasinya Penanganan Terus Limpuannya Asosiasi Masyarakat Untuk Tetap Progres Itu Seperti Apa Kesadaran Saat ini Kayak Masyarakat Alhamdulillah Untuk Penanganan Menyikapi Al-Covid Kedepan Kami Selalu Kepala Desa Dan Rekan-rekan Kepala Desa Mungkin Meninat Lanjut Hasil Setiap Ada Pendangan Dari Kecamatan Sepada Rutin Dari Kecamatan Untuk Menyikapi Hal COVID Dan Kami Alhamdulillah Meninat Menyikuti Hasil Rapat Tersebut Kami Di Tingkat Desa Membentuk Bubus Tugas POSPO Alhamdulillah Kami Sudah Disiapkan Kemudian Perorganisasi Sudah Dibentuk Piketnya Udah Di Tiap Hari Ada Piket Untuk Di POSPO Kemudian Penanganan-penanganan Yang Sudah Kami Laksanakan Sekarang Terutama Penyediaan Di POSKO Penyediaan Dari Mulai Ketugas Kemudian Perlengkapan Kayanya Semprotan Obat-obatan Itu Sudah Kami Siapkan Sudah Kami Laksanakan Kemudian Secara Sosialisasi Terhadap Masyarakat Yang Tadi Melalui Jembatan Jembat Keliling Atau Yang Ini Sekarang Harus Masyarakat Dapat Dimengerti Kekaitan Dengan Hal Perumunan Dalam Hajatan Nah Yang Harus Yang Untuk Sementara Kami Tetap Mematuhi Aturan Bupati Menjaga Protokol Kesehatan Kemudian Membatasi Banyaknya Yang Itu Undangan Undangan Dibatasi Kemudian Penyediaan Di posko Dan Di ruang Isolasi Kami Sudah Siapkan Untuk Rumah Isolasi Kalau Memang Ada Yang Terpapan Yang Mau Disolasi Mandiri Sudah Kami Siapkan Mulai Perlengkapan Kasuer Alat Masak Untuk Masak Semacam Beras Kemudian Telur Dan Goreng Untuk Makanan Sehari-hari Dan Digoreng Alhamdulillah Dan Kami Juga Selain Dari Itu Kami Telah Memberikan Bantuan Sembako Kepada Yang Terpapan Mengalami Terpapan Di Desa Kami Alhamdulillah Itu Perkorang Sudah Kami Baru Baru Kami Kasih 5 Kilo Beras Kemudian Telur Kemudian Goreng Dan Minyak Goreng Kami Sudah Disiapkan Dan Sebelum Kami Keluar Anggaran Dan Kami Juga Bekerjasama Dengan Bumres Untuk Berikan Dan Oh Oke Kita Lihat Masih Masih Ada Yang Belum Ini Kan Pake Masker Segala Macem Kesadaran Masyarakat Masyarakat Masker Alhamdulillah Sekarang Sedikit Demi Sedikit Mulai Adaptasi Dan Kami Tidak Bosan Setiap Ada Acara Selalu Kami Berikan Penjeluhan Agar Membiasakan Diri Memakai Masker Mencuci Tangan Dibiasakan Kemudian Jaga Jarak Selalu Kami Diarahkan Alhamdulillah Realisasinya Alasannya Lebih Biasanya Masyarakat Gak Ngap Gitu Bukan Menjadi Alasan Masyarakat Kebiasaan Hila Hilang Hilang Rumah 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 Kira Kira Gak Masyarakat Banyak Juga Yang Pelanggaran Beranggar Sepertinya Kayak Di Pasar Pasar Satu Minggu Dua Kali Kami Melaksanakan Operasi Di Pasar Di Depan Bekerjasama Dengan Pihak Meskika Dan Pihak Pemir Pensek Yang Menjadi Alasan Itu Banyak Juga Yang Ditekar Itu Karena Lupa Tapi Bawa Tapi Juga Dikasihkan Masker Alhamdulillah Sesuai Dengan Aturan Sekarang Kami Sudah Menanggarkan 8% Dari APBDES Misal Untuk Peruntukan Kelengkapan Dan Sepertinya Kami Sudah Disiapkan Termasuk Untuk Pemula Ekonomi Juga Pendolong Pemirsa Pemirsa Juga Insya Allah Kami Pihak Pemirsa Kerjasama Dengan Bumdes Alhamdulillah Kalau Nanti Dilihat Dari Bumdes Usahanya Lancan Tidak terhambat Sama Pandemi Sekarang Agak Sama Pandemi Sekarang Sepertinya Biasanya Perat Kumpulan Kami Desa Nalingu Adalah Balas Semut Kemudian Yang Ternyata Lewat Alhamdulillah Untuk Pemasaran Sudah Mencapai Satu Minggu Satu Ton Sekarang Ada Hampatan Dan Kedepan Kembali Lagi Normal Kalau Memang Lancar Kami Pihak Desa Sudah Menganggarkan Melalui APB Desa Untuk 2021 Insya Allah Kami Menunjang Ekonomi Dan Untuk Memperingan Masyarakat Sudah Menyiapkan Untuk Bekerjasama Dengan Bumdes Oke Mantap Jelas Mas Mas Ini Salah satu Mungkin Garda Terdepan Juga Nakes Sendiri Penanganan Seperti apa Mas Kecamatan Minggu Terkait Ketika Nanti Warga Penanganan Seperti Terima kasih Mungkin Pertama Saya Terima kasih Pada Tidak Diasa Dulu Karena Tugasan Sudah Berjalan Baik Mengenai Penanganan Sendiri Untuk Covid Kami Beserta Forkopinca Sudah Berjalan Bersinergis Dari Puskesmas Sudah Melakukan Prosedur Dari Awal Dengan 3D Dari Testing Pressing Walaupun Treatment Jadi Begitu Ada Yang Bergejala Langsung Kita Testing Artinya Kita Lakukan Pemeriksaan PCR Kalau Yang Sudah Mulai Mengarah Ke Covid Setelah Kita Dapatkan Hasilnya Positif Maka Kita Tracing Keluarganya Artinya Keluarga Yang Kontak Ram Kita Lakukan Tracing Kemudian Kita Lakukan Treatment Jadi Pengobatan Untuk Yang Yang Terkonfirmasi Tadi Sudah Dijelaskan Tadi Sudah Pusat Isolasi Tidak Di Setiap Desa Jadi Artinya Secara Fasilitas Sudah Dilakukan Terima Sebagai Tenaga Kesehatan Hanya Memberikan Pengobatannya Selama Di Selama Di Isolasi Tersebut Dan Mungkin Itu Untuk Penandangannya Nah Kemudian Nah Kemudian Alhamdulillah Sekarang Kita Sudah Mengatakan Vaksinasi Nah Ini Itu Salah Satu Penanganan Nah Disitu Untuk Tahap Awal Nakes Tenaga Kesehatan Sudah Dilakukan Kecamatan Sudah 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 Hampir 90% Penanggai Kesehatan Sudah Divaksinasi Pak Kapus Sudah Divaksin Alhamdulillah Sudah Nah Itu Menyakinkan Keluarganya Seperti apa Menyakinkan Keluarga Masyarakat Segeri Alhamdulillah Keluarga Masih Banyak Dari Penanggai Kesehatan Ya Maksudnya Maksudnya Sudah Sudah Punya Apa Punya Memiliki Kemauan Tersendiri Sudah 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 Memang Vaksin Memang Perlu Untuk Kita Untuk Menyakinkan Masyarakat Tadi Mungkin Dengan Kita Melakukan Terlebih Dabur Terlebih Sama Kerajaan Sebagai Pukul Ini Kita Harapkan Nanti Bisa Melakukan Dan Mungkin Nanti Bisa Diikuti Masyarakat Yang Lain Karena Kan Banyak Yang Peinformasi Waks Vaksin Tidak Aman Tidak Hal Segala Macem Akhirnya Masyarakat Dengatur Dihawatin Tapi Setiap Ada rapat Dengan Rapat Koordinasi KADES KTD Gugus Tugas Kita Sudah Buat Surat Keputusan Samad Yang Dibuatkan Jadi Semuanya Insyaallah Untuk Vaksinasi Nanti Kita Kemisih Tadi Tidak 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 Mudah Ini Bisa Lebih Menyebar Kelaskannya Lebih 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 Mudah-mudahan Semua Bisa Dengan Melibatkan Tidak Menyebabkan Juga Tepat Agama Juga Penyampaian Misalnya Sehat 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 Menyiapkan Dari Malikopla Desa Perangkat Desa Sampai Dengan Supaya Lebih Yakin Masyarakat RT Dan RW Juga Nanti Yang Terutama Tangan Tangan Kawi Yang Ada Di Lapangan RT Dan RW Kalau Memang Kemudah RW Yang Berlebih Dekat Dengan Masyarakat Kami Sudah Siap Sudah 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 Ya Mungkin Imboannya Mungkin Tari Rupa Cemat Untuk Masyarakat Terpada Itu Tetap Imboan Ya Walaupun Kita Sudah Dipaksin Itu Tetap Kita 3M 2M Tadi Tetap Kita Patuhi Karena Apa Covid ini Ada Covid itu Ada Jangan Sampai Kita Tidak Ada Covid itu Ada Dan Sudah Ada Banyak Masyarakat Di Media Saya Dengar Itu Juga Saya Lihat Itu Terpapar Mengerikan Jadi Imboannya Selalu Patuhi protokol Kesehatan Jadi Jangan Sampai Abay Dengan Protokol Kesehatan Dimana Tadi Istiqodal Yang Ada Dike Kecamatan Dari Lain Dari Pelabesan Sampai RTRW Juga Toko Masyarakat Toko Agama Kita Tetap Bunyi Bapak Keres Imboannya Untuk Keluarga Gimana Kedepan Pandemi Masih Ada Kami Berupaya Terus Terhadap Masyarakat Tetap Puas Pada Tetap Puas Badan Tetap Terus Dijaga Dan Sebelum Kembali Ke Norma Ada Pengumuman Lebih Lanjut Atau Ada Berita Lebih Lanjut Insya Allah Kami Tetap Kewas Padahan Selalu Kalau Pernah Berhenti Oke Pak Kapus Ada yang mau Sampaikan Terakhir Mungkin Sama Artinya Disiplin Disiplin Tiga Hanya Karena Sangat penting Disiplin Setelah Divaksinasi Tetap Protokol Kesehatan Yang Dijaga Mulai Dari Memakai Masker Menjaga Jarang Sering Mencuci tangan Memakai Sabun Dengan Air Mengalir Kemudian Yang terpenting Lagi Tetap Menjaga Imunitas Tubuh Oke Artinya Misalkan Imunitas Kita Terdijaga Supaya Tidak Mudah Untuk Sakit Tidak 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 Terserang Dari Penyakit Komunitas Tidak Tidak Menarik Sebelum Saya tutup Mau nanya Apakah Sudah Divaksin Rasanya Gimana Rasanya Seperti Dinggit Semut Ini Sebenarnya Tidak 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 Alhamdulillah Aktivitas Bisa dilakukan Lebih biasa Memang pada saat Suntik Terasa Tidak Sakit Tidak 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 Masih Aman Lebih Lebih Sakit Tinggal Pacar Tidak Terima kasih Pak Acaman Pak Kapus Sudah Persempatan Hadir Menyelidikan Waktunya Di RGD Menolong 19 Tidak 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 Sudah Jelasan Panjang Lebar Mudah Masyarakat Bisa Apa Namanya Mendapat Masih Jelas Tetap Menjaga Pertua Kesehatan Masyarakat Dan Tidak Takut Vaksin Saya Boleh Rincana Mohon Daftar Juga Pak Ngobrol Tentang Perang Seperti Apa Termasuk Juga Di Kecamatan Renggul Insya Allah Apa yang Kita Sampaikan Dari Jika Kita Kali Ini Di Episode Di Kecamatan Minggu Ini Banyak Bermanfaat Ke Masyarakat Dan Tetap Jaga Kesehatan Selalu Jaga Prokes Juga Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh